Nah kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat buket boneka wisuda dan uang Nah simak videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah yang pertama ini aku susun dulu untuk boneka Dan ini aku beri beberapa tangkai bunga dan uang 30 ribu Ini aku beri 5 ribuan 2 dan untuk 2 ribuannya itu ada sekitar 10 lembar Nah yang pertama seperti biasa kita ukur dulu untuk tinggi buketnya Kemudian kita potong kertas selopen Nah ini aku pakai kertas selopen warna pink karena aku sesuaikan dengan requestnya dari si pengesan Nah nanti aku beri juga yang warna abu untuk bagian bawahnya Nah ini untuk layar yang pertama tadi aku bagi menjadi 3 bagian Nah ini untuk bagian paling belakang Nah ini untuk sisi kanan dan kirinya Nah sambil kita pasang sambil kita sesuaikan untuk yang bagian untuk sisi kanan kiri ini Ini agak lebih rendah dari yang layar pertama tadi Nah ini untuk yang layar kedua dari potongan tadi Ini aku pakai menjadi 4 bagian Kemudian aku pasang untuk sisi kanan dan kirinya Nah ini karena agak besar sedikit ya Jadi kadang selotipnya itu lepas Jadi kadang aku bolak-balik benerin dulu Nah ini untuk bagian belakang aku Rapikan dulu aku beli selotip juga Nah ini untuk bunganya juga aku sesuaikan ya Aku beri warna pink Sama warna putih Nah ini untuk yang layar Ya berikutnya aku ambil kertas selopen yang warna abu Nah kemudian aku bagi menjadi 8 bagian Nah ini untuk bagian Dan ini tinggal aku beri untuk bagian depan untuk menutupi kartas tisunya Nah disini aku beri ketiga lembar ya Karena ini ukurannya itu agak libar Nah seperti ini aja udah simple Nah ini untuk menutupi bagian belakang itu aku beri dari sisa yang potongan Untuk bagian depan tadi Nah ini untuk bagian bawahnya Nah yang terakhir tinggal kita pasang kertas hengtek dan pita untuk hiasannya Nah disini aku selalu pakai lem ya Karena biar gak gampang lepas Nah yang terakhir tinggal pasang kertas